Intro Selamat datang di berita arema dan sepak bola Pada lanjutan seri 1 dan pekan terakhir BRI Liga 1 2021 Tim berjuluk Singoedan berhadapan dengan tim berjuluk Laskar Joko Tingkir Persela Lamongan yang digelar di Stadion Madia Semayan Jakarta Seperti biasanya, tim kebanggaan are-are malang menggunakan jersi berwarna biru dan tim Persela Lamongan menggunakan jersi berwarna putih biru Pada awal badak pertama, tim Persela Lamongan berupaya mengendalikan pertandingan dengan beberapa peluang yang diciptakan Namun, keasikan menyerang justru tim Persela Lamongan harus rela kebobolan terlebih dahulu dari skema cutback yang diperankan oleh Dendi Santoso dan diselesaikan dengan manis oleh Carlos Cortez pada menit 17 Tunggu dengan skor 1-0, Arema FC tidak mengendurkan serangan Alhasil pada menit ke-22 untuk kedua kalinya Carlos Cortez berhasil menggandakan kedudukan Arema FC dengan tendangan cantiknya Dengan kedudukan 2-0 tidak membuat Arema FC puas Justru dengan kedudukan tersebut, Arema FC terus melakukan kempuran terhadap lini belakang Persela Lamongan Pada menit ke-34, Arema FC berhasil memperpanjang jarak gol terhadap Persela Lamongan oleh servis pisang dari Muhammad Rafli Hingga turun minum, Arema FC tetap unggul 3-0 atas Persela Lamongan Sejak dibunyikannya peluit babak kedua, Laskar Joko Tinggir langsung memegang kendali pertandingan Beberapa peluang dapat diciptakan oleh Persela Lamongan Namun, tanggungnya lini belakang Arema FC menjadi salah satu kendala yang dihadapi Persela untuk mencetak gol Dalam pertandingan ini, Arema juga menurunkan beberapa pemain muda seperti Tito Hamzah dan Bram Tio Dengan menarik beberapa pemain senior seperti Bendy Santoso, Diego Misels, dan Hanif Shahbandi Jalannya babak kedua, tim Persela Lamongan memang banyak menguasai bola dan mencoba menyerang lini pertahanan Arema FC Namun, kokohnya duet Bagas dan Sergio menjadi kendala Persela untuk membobol gawang Adil Son Naringa Dengan hasil ini membuat Arema FC mengoleksi 9 poin dari 6 laga yang telah dijalankan pada kompetisi BRI Liga 1 musim ini Dan sekaligus menutup seri 1 BRI Liga 1 Pada seri kedua, nanti rencananya akan digelar di Jawa Tengah dan akan dimulai pada tanggal 15 Oktober 2021 setelah jeda internasional Nantikan update berita-berita tentang Arema dan Sepak Bola Salam Satu Jiwa, Arema Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!